Sungai yang mengalirkan air dari hulu ke hilir sejatinya adalah sumber kehidupan, di mana aneka tumbuhan dan aneka hewan hidup di sini. Bahkan, manusia bisa mengambil manfaat dari sungai tersebut. Untuk menciptakan keasrian dan kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan, perlu penanganan yang arif dan bijak, terutama dari manusia. Menjaga kebersihan aliran sungai dari sampah dan limbah, serta menjaga keutuhan bantarannya. Sungai bisa menjadi sahabat warga dan bagian dari kota. Kesadaran segenap warga untuk terus berupaya menjaga keasrian sungai harus terus dilestarikan. Sungai adalah salah satu kekayaan sumber daya alam. Awas! Assalamualaikum! Terima kasih. 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 Ini solusi banjir buat Jakarta apa, Pak? Apa yang akan dilakukan, Pak? Bareng-bareng, Bang. Yaudah, disini aja. Disana deh, naik-naik. Bapak boleh wawancara sebentar, Pak? Nanti-nanti, nanti, Pak. Tadi kita inspeksi, tanggul yang kemarin sore, jempol diperkirakan panjangnya sekitar 10 meter, tadi kita lihat, dan memang arus air yang berceras jepitnya tinggi, kemudian sungainya berbelok dan menyempit karena ada bangunan-bangunan rumah. Nah, maka jempol tanggul itu langsung ditangani, kemarin ditutup dengan karu pasir, sekarang sudah ditambal lagi dalam jauh beres. Nah, kita akan pastikan bahwa sungai sore diperlukan, terutama titik-titik yang punya potensi penyempitan. Karena di tempat itulah mungkin kita akan punya resiko seperti kejadian ini. Jadi, kita ingin menghindari itu. Jadi, sama Pak Awalnya, beliau cerita bahwa setiap hari sekarang dilakukan pengerukan di seluruh titik hari ini saat ini, tiap hari ada. Nah, kita ingin pastikan bahwa semua dikeruk, dan saya ingin juga menghimbau kepada seluruh warga untuk ketika ada air yang mengenap, kemudian meningkat hati-hati dengan aliran listrik. Karena seperti tadi malam, ada yang menjadi korban, tewas karena aliran listrik. Kita harus hati-hati itu. Jadi, pencegahannya sejauh ini itu, kita akan tentu review lebih jauh, risiko-risiko lain yang mungkin muncul. Pak, setelah pengerukan apa, Pak? Akan dilakukan? Setelah pengerukan, akan dilakukan apa lagi? Kalau ini pengerukan, tetap jalan terus. Cuma saya minta tadi titik-titik yang punya risiko penyempitan itu diutamakan. Karena tadi malam yang di Cepete Utara juga, itu penyempitan dan pengerukannya harus bercepat. Rincananya kapan, Pak? Apa itu ngapai beri tahun depan? Wah, sekarang. Tidak ada. Pak, tadi sebelum dari sini, Bapak ke MRT, terus ada sama Pak Mahese itu... Ya, kita tadi di MRT ada sebuah rumah ukuran. Tanah itu ukuran 76 meter persegi, yang sudah bertahun-tahun tidak diizinkan untuk dipakai. Tadi kita bicara, dan kita sampaikan bahwa ini untuk kepentingan masyarakat, ini bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan individu, bukan untuk kepentingan bisnis. Ini betul-betul untuk kepentingan nasional. Saya bilang, Pak, yang akan lewat tempat ini itu 170 ribu, 173 ribu orang per hari. Per hari. Jadi kalau Bapak izinkan kita untuk mulai, jutaan orang akan lewat di sini. Dan saya bilang, Cucu Bapak akan bangga ini, Pak, izinkan tempat ini. Pasti akan bangga. Sementara Bapak dapat uang sekarang, anak cucu kita juga gak inget kok, Pak, dapat uang berapa. Tapi kalau Bapak berikan tanah ini, untuk Republik pakai, seperti orang tua-orang tua kita dulu, menghibahkan yang dimiliki. Lalu beliau oke dah, kalau memang gitu dipakai. Harga berapa? Yang penting sekarang bisa jalan dulu. Jadi beliau, masalahnya kan kemarin tidak diizinkan dipakai. Sekarang diizinkan dulu. Udah, Pak. Bapak masih punya masalah dan lain itu haknya, Bapak. Kita gak boleh menghalangi seseorang yang ingin melakukan apa itu haknya. Sebagai seorang yang memiliki entitas hukum dia. Tetapi jangan menghambat pembangunan. Dia setuju, yaudah, kalau gitu silahkan bongkar. Terus dia ditanya, mau dibongkar kapanpun siap? Mau sekarang, Pak? Sekarang. Yaudah, siap yuk sekarang. Lalu bawa palu lah kita ke sana. Bongkar langsung saat itu. Juga simbolik tentu. Tapi yang paling tidak hari ini sudah bisa dibuka dan sudah bisa dipakai. Saya rasa kita harus lagi-lagi meyakinkan kepada seluruh keluarga bahwa kita ini membangun Jakarta, Ibu Kota itu untuk kepentingan nasional. Yang ini yang seringkali kita bicaranya uang. Nih, Pak, dapatnya sekian, dapatnya sekian. Terusnya gak ngomong uang sama dia. Saya semalanya, saya bicara, Bapak mau bikin cucu Bapak bangga, eh, berikan kepada itu. Nanti kita akan. Gitu ya. Pak, Pak. 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 Perekaman dan EKTP, Pak. Kenapa? Memeludok di taman ini, Pak. Oh, nanti saya cek. Pak, terkait reklamasi gimana, Pak? Oh, nantilah. Kalau penutupan anexis, Pak. Oh, Pak. Oh, iya, iya, iya. Benar, benar itu berangkat. Udah sih, ya? Motor, Pak. Kameranya, Pak. Pak, Pak. Terima kasih, 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 Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.